Muhammadiyah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Heidarnasir, mengatakan ada beberapa tantangan berat gerakan Muhammadiyah saat ini dan masa mendatang. Menurutnya tantangan utama terletak pada perkembangan teknologi di mana perkembangan tersebut akhirnya ikut mempengaruhi gerak dinamika organisasi. Hal tersebut diutarakan Heidarnasir saat memberikan sambutan pada acara Silat Rohmi dan Muspimda II, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kebupaten Malang. Acara tersebut juga sekaligus penyerahan perpanjangan surat keputusan atau SK Kepengurusan hingga tahun 2022. Heidarnasir mengatakan teknologi mengubah banyak hal, salah satunya terkait dengan media sosial, di mana teknologi di media sosial mempengaruhi dakwah Muhammadiyah. Menurutnya media sosial harus menjadi upaya wasilah pergerakan, memberi sinar umat dan bangsa secara universal. Heidarnasir kemudian mengingatkan kembali sifat karakter bermuhammadiyah. Dari arah yang kalau kita ditanya dan menerangkan tentang misi Muhammadiyah dan karakter Muhammadiyah itu jangan cukup dengan kata dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi juga tajdid. Jadi dakwah dan tajdid itu seperti sayap dari Muhammadiyah yang harus terbang tinggi, sekaligus juga menyinari bumi dan semesta. Kalau salah satu sayapnya patah, ya tidak lengkaplah Muhammadiyah. Di satu pihak dengan dakwah kita akan menanamkan nilai-nilai Islam. Akidah, ibadah, akhlak, ma'amallah duniawiah, yang mendalam, yang luas, yang memberi kemanfaatan bagi hidup. Nah, disitu sayap dawah kita. Dan dalam cara mewujudkan dan menyebarluaskan itu ya, baik untuk kalangan Muslim yang tentu masih beragam pahamnya, dan praktek beragamanya maupun keluar, tentu dengan cara dan prinsip dakwah. Prinsip dakwah itu ya kita kembalikan pada dasar Al-Quran. Dan Nasir menambahkan tantangan Muhammadiyah bukan hanya di bidang teknologi, namun tantangan lain seperti multikulturalisme seperti soal HAM, demokrasi dan toleransi. Menurutnya hal tersebut merupakan realitas kehidupan modern yang akan dihadapi Muhammadiyah. Guru besar sosiologi itu juga mengingatkan adanya dinamika internal di Muhammadiyah. Menurutnya hal ini merupakan pekerjaan rumah agar warga dan pimpinan meneguhkan dan bertumpu pada nilai-nilai gerakan. Wahar Ariski memberitakan.